oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pastian yang terdahulu tentang modifikasi AC2N ini adalah hari hasil akhirnya ya walaupun tidak rapi tidak bagus tapi ini fungsional ini yang pertama adalah tombol end off untuk menyuntutkan ini apa itu konektor kolestramik, potensio volume sequel dan tambah satu lagi fasilitas RFGind jadi sinyalnya bisa kita ukur di sini dan sini adalah tombol dial untuk mendial teman kita yang GSO, ada lagi ini jack untuk speaker oke mari kita hidupkan oh iya ini saya buat menggunakan bekas box PSU power supply komputer ya lihat sangat sederhana sekali tapi sudah lumayan oke kita coba hidupkan kita lihat adakah temannya GSO ini 498 ya ini square ini ciri kasih bahasa porno rodo ya RFGN atau profusi oke yang saya suka dari modul ini adalah ada fasilitas VFOA dan B disini ya jika kita pencet ini akan pindah sendiri ya ini kelihatan fungsi dari RFGN disamping itu sebenarnya ada fasilitas untuk repeater penyimpanan memori cuma saya lebih senang langsung VFOA dan B ini juga geser tekan satu kali oke nah ini sudah berpindah ya oke tekan lagi kelamaan kelamaan tekan sekali lagi apendah biasanya disini dulu ngageng ya tapi sepis kan sepis sekali kita lihat lagi oke bisa juga digunakan untuk repeater tapi kembali lagi ke kodrat awalnya 2N hanya bekerja di 144 jadi kalau untuk repeater di 138 150 mungkin kurang sempurna karena memang 2N didesain untuk direct kebetulan saya juga sukanya suka direct oke nah tadi coba kita lihat berapa sih powernya powernya insyaallah masih standar 2N tidak dirubah ini Surabaya ini strength nya sangat sederhana 1 2 keluar 2 keluar 2 saja lumayan lah daripada yang dahulu yang kita menggunakan apa istilahnya kalau disini pipilan nah sekarang kita bisa menggunakan rotary oke begitu kira-kira hasilnya teman-teman terima kasih telah melihat tetap semangat tips mel dan salam umro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh